Nah disini dijelaskan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pesan tidak mendapatkan penempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu semuanya, semoga ada bergeran baik-baik saja Pada hari ini kami akan memberikan informasi bahwa ada pesan menyesatkan dari BKN Hati-hati jangan sampai terjebak Kita akan cek juga 4 sebab tidak mendapatkan penempatan Apa saja yang terdampak sebab itu, ikuti video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini Pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Bapak Ibu disini kita akan mencoba melihat kasus di mana rekan-rekan yang berada di SSSM Bisa lanjut menyelesaikan pendaptaran dan ada juga yang tidak bisa melanjutkan pendaptaran di SSCSN Nah disini kita lihat dulu Bapak Ibu ada pesan dari BKN dan disini kita lihat ada pesan yang sedikit menyesatkan ya Yang pertama kita lihat bahwa P1 merupakan prioritas yang telah lulus seleksi dan memenuhi passing grade tahun 2021 Ini benar, semua kita sudah mengetahui bahwa rekan-rekan ini ada 4 kategori yang sudah dinyatakan lulus tahun 2021 yang disebut dengan P1 Nah bagi P1 ini wajib melakukan konfirmasi ulang untuk mendapatkan formasi penempatan Nah disini disebutkan P1 wajib konfirmasi ulang untuk mendapatkan formasi penempatan Di mana sebenarnya P1 saat login ke SSCSN itu tidak seharusnya mendapatkan penempatan ya Ini ada yang tidak mendapatkan penempatan Berarti banyak dari rekan-rekan yang tidak mendapatkan penempatan Nah kemudian ini juga menyesatkan di bagian ketiga Bahwa apabila instansi yang bersangkutan tidak membuka formasi Maka P1 akan turun menjadi P2, P3, atau P4 Ini salah Bapak Ibu ya Yang seharusnya, karena sebenarnya yang turun prioritas itu bukan karena tidak ada formasi Bapak Ibu Tetapi karena tidak linier antara ijazahnya dengan mapel yang ada di lapodik Itu sebenarnya Jadi disini disebutkan jika tidak membuka formasi maka P1 akan turun menjadi P2, P3 Ini kalimat yang menyesatkan Bapak Ibu Kemudian disebutkan disini juga P2 dan P3 akan dilakukan observasi Ini benar Bahwa sebenarnya nanti bagi rekan-rekan P2, P3 akan dilakukan observasi Tapi ingat bahwa bagi rekan-rekan yang turun prioritas Tidak dapat dipastikan bisa ikut observasi jika ternyata tetap tidak ada formasi Yang perlu kita pahami Kemudian yang selanjutnya Untuk pelamar umum Nah untuk P4 Yang memilih formasi Itu nanti dilakukan setelah P2 dan P3 terpenuhi Nah ini benar ya Bahwa bukan hanya P2, P3 P1 juga ya P1, P2, P3 sudah mendapatkan semua Kalau masih ada sisa baru P4 bisa mendaptar Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3 Termasuk oleh P1 Maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaptaran Ini jelas Bapak Ibu Jadi disarankan bagi rekan-rekan yang terdeteksi sebagai pelamar umum atau P4 Disarankan untuk tidak mencoba mendaptar dulu Tunggu lebih kurang seminggu setelah dibukanya SSSN Nanti setelah tanggal 8, tanggal 7 Baru silakan masuk ke SSSN Untuk melihat apakah ada formasi atau tidak Karena jika tidak nanti Bapak Ibu sia-sia saja yang memang tidak ada formasi Maka tetap tidak bisa melanjutkan pendaptaran Nah disini dijelaskan Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pesan tidak mendapatkan pendampatan Ada pesan yang tidak mendapatkan pendampatan Ini ada 4 ya Ada 4 status lain penyebabnya Pertama adalah Ijazah Bapak Ibu linear ya Linear antara ijazah dan mapel Yang diajarkan Ini linear Tetapi formasi tidak tersedia Maka Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan SSSN Jadi bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pesan tidak mendapatkan pendampatan Ini tidak bisa melanjutkan SSSN Meskipun ijazah Bapak Ibu linear Antara ijazah dan mapel Karena formasi tidak ada Maka tetap tidak bisa melanjutkan Nah ini artinya masuk whiting list atau masuk keranjang Kemudian kondisi kedua Ijazah Bapak Ibu tidak linear Nah ya Jika tidak linear antara ijazah dengan mapel yang diajarkan Maka ini juga tidak bisa melanjutkan SSSN Nah ini Bapak Ibu perlu dipahami Bahwa jika Bapak Ibu ijazahnya Dan mapelnya tidak linear Ijazahnya A mengajar B misalnya Maka tidak bisa melanjutkan SSSN Jadi tetap tidak mendapatkan pendampatan ya Ini sama-sama tetap tidak mendapatkan pendampatan Kemudian untuk tidak mendapatkan pendampatan yang ketiga adalah Jika linear antara ijazah dan mapel Ya ini antara ijazah dan mapel linear Jika masih ada formasi Maka Bapak Ibu bisa turun status Dan melanjutkan daftar SSSN Nah syaratnya disini Jika masih ada formasi Maka Bapak Ibu bisa turun status dan melanjutkan daftar SSSN Yang awalnya tetap mendapatkan pesan tidak mendapatkan pendampatan Nah sedangkan yang keempat adalah Jika ya jika linear ya Antara ijazah dan mapel yang diajarkan Tetapi tidak ada formasi Tidak ada formasi dari Pemda Maka Bapak Ibu tetap tidak bisa melanjutkan Meskipun Bapak Ibu sudah turun prioritas Ya Nah disini turun status bisa melanjutkan Karena ada formasi Tapi disini Tidak bisa melanjutkan Meskipun sudah turun prioritas Karena formasi tidak ada Ini yang kita sebut dengan jebakan ya Bahwa Dengan kan ditawarkan untuk turun prioritas Tetapi ternyata Sebenarnya tidak bisa naik lagi Nah padahal dalam penjelasan dari Kementerian Pendidikan Bapak Ibu ini bisa memilih ya Antara menunggu Ya menunggu penempatan saja nanti Dengan turun prioritas Dengan turun prioritas Ini seharusnya bisa Tetapi ternyata Bapak Ibu Banyak laporan dari dengarkan Tidak bisa mengklik tombol selanjutnya Kalau tidak mengklik turun prioritas Nah ini kan artinya Jebakan bagi rekan-rekan semua Bagi yang diatakan turun prioritas Nah ini Bapak Ibu penjelasan Bisa atau tidaknya lanjut Ke SSCSN Dalam kategori Tidak mendapatkan penempatan Di dalam pesan login SSCSN Bapak Ibu Jadi ada 4 kriteria Ataupun 4 kondisi ya Dimana Bapak Ibu Ada yang bisa melanjutkan Ataupun tidak melanjutkan Dengan keadaan sebagaimana dijelaskan Ya semoga menjadi penjelan bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!